Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udhu billah min syururi alfusina wa min sayi'ati a'malina. Ma'ayahdillah falamudillalah wa midlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallahouha sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qa'alallahu ca'ala firikul anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi min syaitan rajim. Inna allaha wa malaikatahu yushalluna illan nabi. Ya ayuhalladhina amanu shallu alaih wa sallimu taslimah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas nabi. Wahai orang-orang yang beriman. Salawatlah kamu ke atasnya dan berilah salam dengan salam yang sempurna. Mari kita bersalawat ke atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Yang bermaksud dan buatlah bagi mereka perumpamaan kehidupan dunia ini. Ianya seperti air hujan yang kami turunkan daripada langit. Dan karenanya lalu tumbuhlah. Tumbuhan di muka bumi. Kemudian ia menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah itu Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya maaf para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Allah pagi hari ini kita akan teruskan siri kajian kita Dan kita masih bicarakan Rangkaian ayat-ayat Yang memberikan kita amaran Supaya kita berwaspada Terhadap al-hayatul dunia Agar kita memandang al-hayatul dunia Serta menilainya Sebagaimana Allah suruh kita memandang dan menilainya Tidak lebih Tidak kurang Tidak mudah memang Menilai al-hayatul dunia Sebagaimana yang Allah suruh kita menilainya Sejarah telah membuktikan Ramai Daripada Bani Adam yang tewas Yang tersungkur dan kalah Dalam pertarungan ini Iblis tentunya tidak tinggal diam Bila melihat anak Adam Bila melihat anak Adam Coba Memperlakukan Dan menilai al-hayatul dunia Sebagaimana yang Allah perintahkan Iblis mempunyai pelbagai cara Untuk memisongkan Bani Adam Dalam menjalani kehidupan Di dunia ini Salah satunya Yakni membisikkan kepada anak Adam Meyakinkan kepada anak Adam Bahwa al-hayatul dunia itu Adalah segala galanya Dipastikan anak cucu Adam Redo dan tenang karenanya Dan tidak perlu berfikir Memikirkan yang lainnya Satu persatuan yang tewas Menghadapi Tipu daya Iblis ini Inilah yang kita pelajari Pada siri-siri terakhir Ketika kita menjelaskan Surah Al-An'am Ayat 130 Surah Ar-Rum Ayat yang ke-8 Dan juga Surah Fatir Ayat yang ke-5 Dan muka surat 22 Tempoh hari Ketiga-tiga itu Kita boleh ambil kesimpulan Dalam konteks pembelajaran kita Kajian kita Berkaitan dengan Hakikat ul-hayat di dunia Bahwa Allah memperingatkan kepada kita Jangan sekali-kali Terpedaya Dengan al-hayat di dunia Dengan ayat mudah Allah memberi peringatan Jangan sekali-kali Kita memandang Menilai Menganggap Al-hayat di dunia itu Tidak sebagaimana Allah menyuruh kita menilainya Seperti Masyaratan Tidak mudah Kerana Iblis Tidak tinggal diam Untuk Mempastikan kita punya Penilaian yang salah Terhadap apa itu Al-hayat di dunia Ima yang Allah sebutkan Dalam ayat Satu di kosong Surah Al-An'am Atau juga yang lebih Jelas sekali Dalam surah Fatir Ayat yang Keenam Lebih-lebih lagi Jika manusia itu Tidak pandai Memanfaatkan Membahagi Peluang Masa Waktu Umur Yang Allah berikan Kepadanya Untuk apa Kalau tempoh hari Lepas Kita telah Diberitahu Oleh ulama-ulama Silam Bagaimana Cara At-Takhalus Minal Guru Bagaimana Cara Kita Menyelamatkan Diri Daripada Gurur ini Tipu Daya Ini Elakkan Diri Pada Terperdaya Ini Apa yang Kita pelajari Pada Silepas Setelah Digariskan Oleh ulama Yang pertama Al-Aqdu Dengan Akal Yang dimaksud Akal Di sini Yang dimaksud Akal Di sini Cahaya Yang Menyinarinya Yang Dengan Cahaya Yang Menari Akal Atau Hati Akal Kalau Letaknya Dalam Hati Cahaya Yang Menari Akal Yang Dalam Hati Seseorang Dapat Mengetahui Mengenal Dengan Pasti Hakikat Sesuatu Itu Maksud Dengan Akal Yakni Cahaya Menerangi Hati Yang Dengarnya Seseorang Dapat Mengenal Dengan Pasti Hakikat Setiap Sesuatu Oh Gula Ini Manis Manis Ini Ini Jika Saya Kita Ingin Mendapatkan Manfaat Daripada Manis Kita Mesti Menggunakannya Setakat Ini Ini Garam Adalah Masin Paidahnya Untuk Ini Manfaat Segala Sesuatu Kehidupan Itu Seperti Ini Bila Hati Berfungsi Yang Ini Akal Berfungsi Atas Bimbingan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nur Seseorang Dapat Mengetahui Segala Sesuatu Hakikat Segala Sesuatu Sehingga Ia Akan Memperlakukannya Dengan Betul Karena Dia Tahu Ibaratnya Bahasa Mudah Tahu Akan Manfaat Dan Mataron Bula Maka Dia Tidak Akan Mengambil Sembarangan Tapi Jika Dia Tidak Meninggalkannya Sama Sekali Yang Keduanya Dengan Al-Ma'rifat Kita Berlajar Di Ma'rifat Ini Yakni Penal Apa yang Perlu Dikenal Pertama Tentu Kenal Akan Dirinya Kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maksud Yang Pertama Tuhan Yang Menciptakannya Lalu Kenal Siapa Dirinya Di Hadapan Allah Ma'rifat Nafs Tanpa Seseorang Itu Mengenal Siapa Dirinya Di Hadapan Allah Pasti Dia Tidak Mampu Memposisikan Dirinya Di Mana Di Hadapan Allah Siapa Dia Di Hadapan Allah Itu Siapa Dia Di Dunia Ini Penguasakah Yang Boleh Buat Sesuka Hati Pekerja Allah K Sehingga Ia Berhak Menuntut Balasan Dan Bila Tak Puas Hati Majikankah Ia Sehingga Boleh Buat Peraturan Ikut Seliranya Atau Dia Seorang Hamba Abdi Yang Segala Apa Yang Tak Dilakukan Tidak Boleh Keluar Daripada Peraturan Tuhan Yang Menciptakannya Mengenal Diri Sangat Penting Dan Kemudian Mengenal Mengenal Akan Hakikat Dunia Dan Yang Keempat Marifat Akhir Dengan 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 Begitu InsyaAllah Kita Terlibat Dari Magrur Yang Tak Kalah Pentingnya Yang Ketiga Al-Ilmu Al-Ilmu Mengenal Apa Perbuatan Yang Memolehkan Ia Bila Melakukannya Boleh Dekat Dengan Allah Dan Mana Benda Benda Mana Sesuatu Yang Bila Ia Lakukan Menyukarkan Ia Jauh Daripada Allah Ketiga Itu Digariskan Oleh Ulama Bila Dimiliki Dipegangi Dengan Betul Seorang Terbebas Daripada Guru Pada Magrur Dan Juga Tidak Kalah Pentingnya Agar Kita Menang Dalam Perlawanan Melawan Syaiton Yang Memperdayakan Kita Supaya Kita Melihat Al-Hayatu Dunia Tidak Sebagaimana Allah Suruh Kita Melihat Dan Memperlakukannya Setelah Kita Membahagi Masa Umur Waktu Berikan Pada Kita Minimum Menjadi Empat Kita Membahagi Masa Yang Allah Berikan Pada Kita Menjadi Empat Empat Bahagian Empat Jenis Waktu Yang Pertama Dalam Hidup Ini Pagi Hingga Petang Petang Pagi Siang Malam Malam Siang Setelah Seterusnya Sa'atun Yunaji Fihar Rabbah Kita Mesti Ada Masa Yang Pertama Ada Masa Yang Kita Peruntukkan Untuk Kita Munajat Kepada Allah Itu Yang Pertama Dalam Hidup Ini Kita Mesti Ada Masa Untuk Kita Bermunajat Kepada Allah Karena Kita Hamba Mengadu Kepada Allah Menyembah Pada Allah Memohon Pertolongannya Agar Hidupnya Ditunjukkan Kejalan Yang Dari Munajat Istilah Munajat Pada Allah Sangat Luas Takupannya Dengan Sholat Orang Umrah Orang Puasa Orang Baca Quran Orang Zikir Orang Berdoa Istilah Munajat Jangan Disempitkan Makanya Mesti Duduk Menyepi Seorang Diri Macam Orang Bertapa Beruzlah Tidak Munajat Itu Yang Melakukan Ibadah Ibadah Ritual Khasnya Mesti Mesti Ada Siapapun Kita Orang Susah Orang Senang Orang Berjaya Belum Berjaya Orang Dapat Kerja Dinaikkan Jawatan Dibuang Kerja Susah Susah Senang Miskin Kaya Tidak Boleh Tidak Dia Mesti Memberuntukkan Dalam Hidup Ini Masa Untuk Munajat Dengan Tuhannya Untuk Sentiasa Menjalin Hubungan Dengan Tuhannya Yang Yang Pertama Sa'atun Yunaji Fihah Rabbah Yang Kedua Sa'atun Yufakhiru Fihah Fih Sun'a Allah Azza Wajalla Ada Masanya Ada Ketika Ada Waktu Untuk Kita Berfikir Tentang Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Mungkin Ramai Daripada Kita Mungkin Ramai Daripada Kita Yang Tidak Mengambil Berat Ada Waktu Yang Kita Peruntukkan Untuk Kita Berfikir Tentang Ciptaan Allah Ulama Islam Bahkan Memberikan Satu Istilah Al-Ibadah Al-Mahjurah Ibadah Yang Sudah Lama Ditinggalkan Oleh Ramai Orang Islam Khasnya Berfikir Tentang Cahan Allah Berfikir Tentang Alam Semesta Berfikir Tengah Disini Berfikir Tentang Tubuhan Berfikir Tentang Turunnya Hujan Berfikir Tentang Terbit Matahari Berfikir Tentang Apa Sejalah Allah Cipta Adalah Ibadah Yang Sangat Sangat Besar Puluhan Ayat Di Dalam Al-Quran Bila Kita Ada Masa Untuk Kita Memikirkan Ciptaan Allah Dan Ini Bukan Siasa Ini Ibadah Bahkan Ibadah Mahjuro Ibadah Yang Sudah Lama Yang Sudah Kain Manusia Meninggalkannya Dan Berfikir Ini Hingga Peringkat Bak Kata Al-Quran Faham Apa Yang Dipikirkannya Hingga Keluar Daripada Mulutnya Ucapan Suci Subhanak Kan Begitu Dalam Surah Ali Imran Ingat Ini Telah Kita Pelajari Dahulu Dalam Sejarah Turunnya Ayat Quran Sepanjang Nabi Menerima Wahyu Daripada Allah Tah Berapa Ratus Sekali Ribu Kali Karena Turun Al-Quran Sedikit Sedikit Rasulullah Menangis Begitu Dasar Dan Tidak Pernah Menangis Sedasar Itu Melebihi Daripada Ketika Nabi Menerima Ali Imran 19 191 Dan Seterusnya Yang Cita Suruh Pikir Inna Fih Kholki Samawati Wal Ardi Waktila Fi Layli Wan Nahar La Ayat Ibir Abana Seterusnya Apa Isinya Sehingga Ketika Nabi Menerimanya Isinya Sepanjang Malam Menangis Hingga Boleh Kata Agak Lapat Nabi Keluar Untuk Menjadi Imam Sholat Subuh Baru Nabi Keluar Setelah Dipanggil Ada Sahabat Manggilnya Isinya Bukan Amaran Bukan Peringatan Bukan Azab Isinya Yang disuruh Berfikir Tentang Ciptaan Tuhan Akhirnya Kita Faham Kenapa Allah Buat Alam Semesta Kenapa Allah Buat Kendaki Berlaku Kemarau Panjang Kenapa Allah Turunkan Hujan Lembat Kenapa Allah Ciptakan Corona Kenapa Allah Macam-macam Tumbuhkan Tubuh-tumbuhan Kenapa Bila itu Semua Dipikirkan Dan kita Dapat Memahaminya Kita Tidak Mungkin Dapat Diperdayakan Ditipu Oleh Setan Dalam Menilai Ciptaan Tuhan Pasti Kita Akan Menggunakannya Membarfanya Sesuai Dengan Tujuan Allah Menciptakannya Cara Kedua Mesti Ada Waktu Untuk Berfikir Itu Saya Masih Ingat Dahulu Semasa Ada Masih Belajar Di Pondok Sentiasa Saya Pondok Itu Ada Peruntukan Masa Selepas Mengaji Alkitab Baca Quran Walaupun Pondok Hanya Menumpang Saya Karena Bukan Belajar Di Situ Tapi Mulai Saya Heran Cimana Pelajar Pelajar Agama Selepas Malam Menyusur Tajuk Hasnah Ramadhan Malam Tahajud Pada Pagi Subuh Jamaah Masya Allah Terbit Matahari Sebelum Subayang Dukha Diajak Suruh Duduk Di Belakang Masjid Di Kebun Suruh Belakang Dapur Suruh Renungkan Panjat Pokok Tempat Yang Tinggi Lalu Suruh Penang Ini Hampir Tak Pernah Ditinggal Lalu Kata Ketua Pondok Itu Tok Guru Dia Coba Kamu Fikir Betul Betul Apa Yang Kamu Pandang Kalau Kamu Pandang Pokok Renungkan Renungkan Tubuh Tubuhan Yang Ada Depan Kamu Renungkan Itu Air Yang Mengalir Fikir Itu Buah Yang Kamu Nak Makan Surah Al Nak Makan Buah Pun Allah Suruh Tenung Buah Itu Suruh Kita Fikir Mangga Yang Kita Nak Makan Suruh Tenung Air Itu Suruh Fikir Cemana Ia Diturunkan Dengan Begitu Insyaallah Kita Punya Pendinding Diri Dan Yang Ketiga Kita Mesti Ada Masa Untuk Kita Mesti Ada Masa Untuk Kita Muhasabah Diri Kita Ulangi Yang Ketiga Kita Mesti Ada Masa Untuk Kita Muhasabah Muhasabah Apa Yang Kita Sudah Buat Apa Yang Berlaku Nanti Yang Kita Buat Itu Adakah Sepatutnya Kita Buat Yang Kita Tinggalkan Itu Adakah Sepatutnya Memang Kita Tinggalkan Atau Sebaliknya Muhasabah Nafsi Mesti Tidak Boleh Tidak Kita Mesti Ada Waktu Ada Masa Untuk Duduk Merenung Muhasabah Diri Dalam Surah Surah Asr Kita Diingatkan Hendaklah Diri Itu Melihat Memandang Memperhatikan Apa Yang Dia Telah Lakukan Itu Adakah Ianya Menyalahkan Dalam Pernanya Esok Atau Ia Menjadi Beban Perlu Peruntukkan Dan yang Keempat Kita Mesti Ada Sa'atun Yaklu Fi Halih Jatihi Minal Halal Fil Mad'am Shroff Yang Kepatnya Kita Mesti Ada Waktu Untuk Kita Mencari Habuan Rezqi Yang Halal Yang Allah Telah Sediakan Ada Waktu Untuk Bekerja Memenuhi Keperluan Hidup Yang Allah Telah Sediakan Tapi Allah Suruh Kita Mencarinya Empat Jika Waktu Kita Bagi Menjadi Empat Ini Melaksana Empat Itu Tak Semestinya Berganti Ganti Mungkin Serentak Ketika Seorang Sedang Nak Keluar Bekerja Umpamanya Dia Cari Rezqi Pada Waktu Yang Sama Dia Baca Basmalah Berdoa Pada Allah Mohon Dia Sedang Bermunajan Di Sama Itu Dia Sedang Bermuhasabah Semalam Yang Aku Lakukan Itu Silap Tak Boleh Usaha Saya Tidak Direzui Oleh Allah Sepatutnya Aku Tinggalkan Kenapa Aku Tidak Tinggalkan Juga Apakah Berat Meninggalkannya Kerana Memberikan Pulangan Yang Banyak Muhasabah Bila Waktu Diisi Dari Empat Dibagi Dari Empat Itu Insya Kuda Al-Hatun Ya Yang Dirancang Oleh Iblis Lakna Tullah Alay Khasnya Dan Disaut Seruan Iblis Itu Pula Oleh Nafsu Yang Ada Dalam Bidik Kita Dapat Kita Redam Dapat Kita Kalahkan Empat Itu Jamah Sekalian Termasuk Hikmah Ali Daud Hikmah Dari Keluarga Nabi Daud Ini Saya Kutip Daripada Kitab Al-Istihqomah Seperti Yang Diukapkan Oleh Imam Ibn Taimiyah Dari Termasuk Riwan Yang Sangat Masyur Sekali Coba Kita Tarunkan Dari Empat Mana Agak-agak Yang Dalam Hidup Ini Yang Kita Bagi Waktu Lebih Mungkin Alhamdulillah Satu Yang Berbanyak Ini Nampaknya Ini Lebih Banyak Nomor Dua Kalau Kurang Ditingkatkan Muhasabah Diri Jangan Langsung Tidak Ada Masa Untuk Bekerja Jangan Pula Berlebihan Sehingga Yang Tiga Tidak Diberi Pertukan Sama Sekali Itulah Keisibangan Hidup Menarik Sekali Tidak Mudah Memang Untuk Mempraktikannya Karena Perlukan Tapi Sesusah Apapun Kita Jalani Kehidupan Membagi Umur Dan Kesempatan Siapapun Kita Tadi Saya Tad Siapapun Kita Apapun Profesional Kita Mulai Pada Ketua Negara Hinggalah Rakyat Jelata Asal Ia Seorang Muslim Janji Ia Seorang Muslim Dan Ingin Keselamat Daripada Tipu Daya Dunia Wajib Mengamalkannya Itu tambahan Daripada Tiga Ayat Yang Yang Kita Pelajari Saya Tambah Sedikit Itu Sahaja Bagi Ayat Buka Surat 22 Ayat 1 2 Dan 3 Mari Sekarang Kita Baca Baca Ayat Ayat Keempat Ayat Yang Keempat Muka Surat 22 Surah Al-Anfal Ayat 28 Al-Anfal 28 Al-Anfal Dengan rendah hati Saya persilahkan Mungkin ada yang ingin membacakan untuk kita semua Saya persilahkan Silah Al-Anfal Ayat 28 Ayat Keempat Silah Ada mungkin yang ingin membacakan Al-Anfal 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 Tidak Ada Tidak Bagaimana A'udhu Billahi Minas Syaitan Rajeem Saya yakin Semua sudah Tengok Al-Qurannya Ini kena tengok Al-Qurannya Tidak boleh hanya dengar Tolong Tengok ayatnya Betul-betul Al-Anfal Surah 8 Ayat 28 Boleh dengar Surah saya Ada yang Keputus-putus Katanya Boleh dengar Semua boleh Dengar dengan Baik Boleh Saya A'udhu Billahi Minas Syaitan Rajeem Wa'alamu Annama Amwalukum Wa A'uladukum Fitnah Wa'allaha A'indahu A'j'run Azim Wa'alamu Dan ketahui Oleh Kamu Ini terjemahan Ini terjemahan Bebas Wa'alamu Dan ketahui Oleh Kamu Fitnatun Adalah Fitnah Wa'anallaha Dan sesungguhnya Allah itu A'indahu Disisinya A'j'run Azimun Ganjaran Yang sangat Besar Yang pertama Yang saya Sampaikan Di dalam Ayat Ini Allah Suruh Kita Punya Ilmu Wa'lamu Wa'lamu Itu Maksudnya Bukan Kamu Mesti Ada Ilmu Apa Itu Ilmu Kita Telah Pelari Pada Sisi Yang Lepas Ilmu Itu Ia Mengetahui Sesuatu Sesuai Dengan Hakikatnya Untuk Ilmu Jadi Bila Allah Berfirman Wa'lamu Maksudnya Ketahui Oleh Kamu Dan Apa Yang Kamu Nak Ketahui Itu Mesti Sama Dengan Hakikat Yang Sesuatu Kamu Ketahui Sehingga Pengetahuan Kita Terhadap Benda Itu Pengetahuan Yang Boleh Meyakinkan Diri Kita Bukan Hanya Agak Agak Bukan Hanya Sangka Sangka Bukan Kira Kira Bukan Saya Kira Saya Agak Rasa Bukan Sehingga Semua Orang Bila Ditanya Jawapannya Sama Itu Namanya Ilmu Saya Bagi Satu Contoh Allah Allah Subhanu Fahlam Anahu La Ilaha Ilallah Ketahui Oleh Kamu Bahawasanya Tiada Tuhan Yang Berat Sebah Kecuali Allah La Ilaha Ilallah Tuhan Satu Satunya Berat Sebah Adalah Allah Allah Suruh Kata Fahlam Ketahui Ketahui Ini Maknanya Kamu Mesti Punya Ilmu Yang Ilmu Kamu Itu Mengetahui Sesuai Dengan Hakikannya Sehingga Menimbulkan Keyakinan Keisaan Allah Itu Sesuatu Yang Sangat Maklum Maklum Mana Diketahui Dengan Pasti Oleh Siapa Saja Siapa Saja Itu Ilmu Jadi Siapa Saja Yang Kita Jawap Kalau Tanya Siapa Tuhan Satunya Allah 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 Kalaulah Orang Ditanya Siapa Tuhan Lalu Dikata Allah Dan Itu Mana Orang Belum Punya Ilmu Tentang Keisan Allah Contoh Mudah Analogi Mudah Dua Campur Dua Bila Orang Sudah Belajar Dengan Betul Lalu Ada Ilmu Tentang Campur Dua Tanya Tanya Pada Siapa Saya Tanya Orang Muslim Tanya Orang Komunis Tanya Orang Etis Tanya Orang Agnostik Tanya Orang Badui Asal Dia Sudah Belajar Dua Campur Dua Pasti Empat Tak Akan Ada Yang Lain So Pengetahuan Seseorang Tentang Dua Campur Dua Ada Empat Itu Namanya Ilmu Tapi Kalau Dua Campur Dua Berapa Nak Kita Tanya Kepada Budak Satu Tahun Tak Tahu Apa Itu Belum Ada Ilmu Sehingga Ilmu Itu Sesu Sesu Dengan Kanyat Sehingga Meyakinkan Kalau Semua Orang Ditanya Dengan Pertanya Yang Sama Pasti Jawabannya Sama Itu Mana Ilmu Coba Sekarang Kalau Kita Tanya Seorang Diselur Dunia Saratnya Yang Dah Tahu Dua Campur Dua Ada Agak Menjawabnya Lima Dan Adakah Kita Tidak Percaya Dua Campur Dua Itu Empat Kita Tak Percaya Yang Jawabannya Empat Hanya Karena Yang Menjawab Yang Adalah Orang Tuhan Yang Seorang Etis Tak Juga Dan Adakah Kita Percaya Dua Campur Ada Lima Hanya Yang Menjawabnya Imam Satu Masjid Haram Tidak 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 Dua Campur Dua Ada Empat Itu Boleh Kata Satu Kebenaran Mutlak Satu Kebenaran Mutlak Ini Siapa Saja Yang Menjawab Yang Ditanya Pasti Jawabannya Sama Nah Keisaan Allah Itu Kebenaran Mutlak Keisaan Allah Itu Kebenaran Mutlak Sehingga Tanya Pada Siapa Pun Sarannya Ada Ilmu Pasti Jawabannya Allah Minta Maaf Jika Sekiranya Jika Sekiranya Kata Lembu Ditanya Pun Siapa Tuhan Yang Beri Sembah Dia Pun Akan Jawab Allah Kalau Kira Boleh Jawab Lembu Pun Mengisahkan Allah Bumi Langit Mengisahkan Allah Sifat Semula Jadi Alam Semesta Mengisahkan Allah Nah Pengetahuan Seseorang Tata Benda Hingga Ia Yakin Itu Itu Namanya Ilmu Perintah Allah Supaya Kita Punya Ilmu Allah Kata Kalau Ramai Ilamu Jadi Ilamu Bukan Hanya Mengetahui Hanya Peringkat Bukan Bukan Itu Ilamu Ilamu Apa Yang Allah Suruh Kita Dengan Pasti Dengan Tepat Sesuai Dengan Hakikat Dan Kenyataannya Ada Dua Satu Harta Dan Anak Itu Adalah Fitnah Tidak Lebih Daripada Itu Apalagi Disitu Gunakan Kalimah Anama Inama Adatul Hasri Orang Yang Ada Ilmu Tentang Hakikat Harta Hakikat Anak Bila Ditanya Apa Itu Harta Apa Itu Anak Bagi Kamu Dalam Hidup Ini Jawaban Yang Tepat Yang Benar Dan Ia Yakin Ya Ia Adalah Fitnah Karena Allah Kata Anama Hanya Senyum Bukan Yang Lain Masalahnya Adakah Kita Sudah Punya Pengetahuan Sudah Ilmu Yang Meyakinkan Diri Kita Bahawa Anak Dan Harta Anugerah Allah Itu Adalah Fitnah Itu Pertanyaannya Bila Kita Belum Mampu Menjawab Ia Adalah Fitnah Atau Masih Ragu Ragu Maksudnya Kita Belum Punya Ilmu Belum Kita Memang Tidak Mudah Nanti Kita Jelaskan Yang Kedua Yang Allah Suruh Kita Punya Ilmu Di Sisi Allah Gajaran Yang Sangat Besar Apa Kaitan Dengan Harta Dan Anak Fitnah Dengan Statement Allah Di Sisi Allah Gajar Besar Tanah Subdia Nanti Dijelaskan Hanya Pertama Saya Sampaikan Ayat Ini Benar Benar Peringatan Yang Sangat Tegas Dan Keras Daripada Allah Kepada Orang Mumin Khasnya Supaya Mereka Jangan Jangan Salah Menilai Terhadap Anugrah Allah Yang Bernama Harta Dan Anak Bina Kalau Dalam Ayat-ayat Sebelumnya Allah Memberi Peringatan Kepada Kita Dengan Larangan Jangan Sekali-kali Memperdayakan Kamu Kan Begitu Berupa Larangan Amaran Peringatan Keras Allah Dalam Ayat Sebelumnya Berupa Larangan Yang Keras Jangan Sekali-kali Memperdayakan Kamu Jangan Sekali-kali Kamu Terperdaya Nah Ini Pula Amaran Yang Keras Tapi Berupa Perintah Jadi Seakan-akan Bila Kamu Ingin Selamat Daripada Tipu Daya Al-Hayat Dunia Tidak Termasuk Orang Yang Maghur Kamu Mesti Ada Ilmu Pengetahuan Yang Sebenar-benarnya Akan Hakikat Harta Dan Anak Itu Siapa Jika Kita Andang Dan Melihat Menilai Anak Dan Hatta Ianya Bukan Fitnah Kita Belum Dapat Menilai Ia Sebagai Fitnah Ya Maknanya Kita Tingkatkan Lagi Pengetahuan Kenapa Allah Kata Harta Dan Anak Itu Fitnah Sedangkan Rasa-Rasa Bukan Fitnah Ya Mas Kalian Ya Tak Pada Saya Ulangi Walaupun Ini Berkali-kali Fitnah Kalimah Fitnah Dalam Al-Quran Ini Maknanya Dalam Bahasa Melayu Ada Empat Kalimah Nah Di Dalam Al-Quran Terjemahan Melayunya Minimum Ada Empat Fitnah Yang Pertama Yakni Ujian Cobaan Ya Termasuk Musibah Fitnah Fitnah Dan Yang Semakna Dengannya Makna Yang Kedua Fitnah Yakni Siksaan Siksaan Menyiksa Fitnah Yang Ketiga Makna Fitnah Yakni Mekar Api Api Kita Bakar Jadi Pembakaran Kalau Kena Mas Dan Yang Keempat Mekar Makna Fitnah Yang Kepat Yakni Penyesatan Sesat Jadi Menfitnah Orang Menyesatkan Orang Ada Keempat Kalaulah Keempat Makna Ini Kita Gunakan Untuk Memahami Makna Ayat Ini Kalau Begitu Harta Dan Anak Itu Ia Adalah Ujian Ia Adalah Cobaan Sepergimana Ujian Ujian Yang Lain Masalahnya Sudahkah Hingga Hari Ini Kita Melihat Harta Yang Allah Berikan Pada Kita Anak Pina Yang Allah Anugerah Pada Kita Sebagai Ujian Sebagaimana Kita Melihat Korona Yang Sedang Melanda Ini Tanyaan Kita Yang Kita Sini Kita Jawab Masih Kalau Kita Ditanya Sekarang Kalau Orang Ditanya Adakah Anda Melihat Yalah Virus Korona Ini Merupakan Ujian Daripada Allah Saya Yakin Ini Ujian Sudah Satu Tahun Adakah Bencana Alam Kemarau Panjang Pada Allah Saya Yakin Semua Orang Akan Kata Semua Akan Kata Ya Itu Adalah Ujian Pasti Semua Akan Kata Adakah Hilang Barang Itu Ujian Ya Hilang Barang Ujian Tapi Bagaimana Pandangan Anda Tentang Harta Keuntungan Yang Banyak Dulu Awak Ada Rumah Sekarang Ada Rumah Sekarang Ada Kerja Sekarang Terima kasih Terima kasih Adakah Itu Anugrah Yang Besar Allah Kata Fitnah Ini Yang Pertama Berusaha Untuk Menilai Harta Dan Anak Sebagai Fitnah Itu Kerja Yang Tidak Mudah Ya Kalau Ujian Itu Kata Pemeriksaan Ibarat Kita Pelajar SPM Masuk Bilik Darjah Itu Soalan Inilah Kita Lihat Soalan Perlu Dijawab Ini Perlu Dijawab Habis Orang Macamana Itu Kan Quran Mengajar Kita Supaya Kita Diberi Kata Yang Coba Perhatikan Ayat Quran Yang Mengajar Kita Doa Yang Disebukan Dalam Surah Al-Furqan Itulah Rabbana Hablana Min Azwajina Madhuriyatina Kurata Ayun Kan Kurata Mohon Pada Allah Agar Allah Anugerahkan Pada Kita Dari Pasangan Hidup Kita Dan Anak Cucu Kita Yang Kurata Ayun Yang Dapat Membahagiakan Quran Kata Kurata Ayun Itu Bukan Quran Kata Kurata Ayun Itu Quran Suruh Kita Memohon Kepada Allah Agar Anak Anak Kita Ini Diubah Oleh Allah Statusnya Daripada Sebagai Fitnah Menjadi Kurata Ayun Jadi Anak Turun Allah Turun Kepada Kita Harta Berikan Pada Kita Itu Bukan Kurata Ayun Sebagai Ujian Tugas Kita Memohon Kepada Allah Berusaha Mengubah Statusnya Daripada Fitnah Menjadi Kurata Ayun Dan Begitu Dalam Doa Itu Pertama Cimana Kita Melihat Dan Itu Tidak Mudah Tidak Tadi Kalau Banjir Besar Dan Itu Ada Ujian Bunung Berapi Tsunami Kemarung Panjang Virus Corona Atau Apa Sajalah Penyakit Hilang Barang Lalu Ditanya Apa Itu Itu Adalah Ujian Itu Itu Saya Yakin Jawabannya Betul Maksudnya Mereka Sudah Punya Ilmu Tentang Itu Tapi Kalau Anak Fitnah Ujian Harta Ujian Di Sini Allah Kata Ilamu Tingkatkan Lagi Pengetahuan Kita Anak Amah Hanya Yang Kedulunya Fitnah Tadi Maknanya Kesesatan Kesesatan Sesat Sesat Artinya memang Kedua-Dua Ini Harta Dan Anak Ini Punya Potensial Punya Potensial Ada Potensial Yang Memiliki Ketika Membelanjakan Berapa Banyak Orang Sesat Berapa Banyak Orang Yang Mendapatkan Dosa Ketika Mencari Harta Memiliki Harta Dan Membelanjakan Harta Karena Ia Adalah Kesesatan Ada Potensial Betul Ketiganya Ada Siksaan Betul Siksaan Iya Betapa Banyak Orang Yang Disiksa Kelak Di Akhirat Jangan Kekada Akhirat Bahkan Di Dunia Pun Ramai Orang Yang Sudi Ditibakan Siksa Oleh Allah Kepadanya Berpunca Daripada Harta Benda Dan Anak Pinat Ini Kerana Tidak Dilihat Diperlakukan Dinilai Sebagaimana Allah Suruh Menilainya Dan Fitnah Juga Membakar Membakar Fitnah Itu Membakar Contoh Contoh Kalau Kita Punya Emas Dan Kita Ingin Mengetahui Ketulinan Emas Itu Bagaimana Caranya Kita Nak Tahu Yang Tulin Tak Nak Campuran Bakar Aje Dilebur Aje Kita Betul Betulkah Kita Hamba Abdi Yang Sebenar Beren Kepada Allah Kita Boleh Mengaku Yang Kita Hanya Hamba Yang Baik Boleh Semua Kita Mengingi Bahawa Allah Sajalah Satunya Tuhan Yang Kita Sembah Boleh Tapi Allah Akan Uji Ketulinan Pengakuan Kita Itu Dengan Apa Harta Dengan Anak Dibakat Harta Dana Sebagai Alat Untuk Membakar Keiman Kita Bagi Mengetahui Ketulinan Faham Itu Fitnah Dari Awal Tadi Saya Tidak Terjemah Fitnah Fitnah Sebagai Empat Kalau Saya Tahuilah Hanya Dan Anakan Baru Satu Dalam Ayat Ini Untuk Kita Memahaminya Untuk Kita Terjemah Coba Kalau Kita Rasalah Diri Diri Kita Tak Perlu Tanya Pada Orang Diri Sendiri Betulkah Betulkah Saya Diri Melihat Harta Ini Sebagai Ujian Sebagai Ada Potensi Untuk Menyesatkan Diri Ini Ada Potensi Untuk Menjaga Diri Terbakar Terkelak Betulkah Tapi Rasa Rasa Ada Yalah Kalau Kita Hanya Agak Agak Mana Kita Belum Punya Ilm Sebab Kalau Kata Eh Lama Tapi Eh Tak Adalah Mana Ada Ini Musibah Ini Bukan Musibah Ini Ini Bukan Ujian Ini Nikmat Besar Tak Semua Orang Dapat Ini Tanda Kasih Allah Kalau Kita Saya Dapat Ini Bukti Allah Sayang Saya Saya Punya Anak Ini Sebagai Bukti Allah Sayang Saya Uang Lain Inginkan Anak Allah Tak Bagi Itu Bukti Allah Benci Kalau Itulah Cara Kita Memandang Anak Masih Jauh Daripada Ayat Ini Pemahaman Kita Dan Bila Kita Sudah Punya Pandangan Yang Tidak Sama Dengan Apa Yang Allah Suruh Dalam Ayat Ini Khasnya Al-Anfa 28 Iblis Pasti Punya Kerja Lebih Ringan Iblis Akan Berkomentar Sebelah Kita Terima Kasih Banyak Anak Adam Kerja Aku Untuk Memisongkan Hidup Kamu Sekarang Jadi Mudah Ya Karena Kamu Nampaknya Sudah Punya Pemahaman Yang Salah Penilaian Yang Salah Terhadap Harta Dan Anak Anugerah Tuhan Tinggal Sedikit Saja Saya Usaha Kamu Kamu Sudah Disesat Iblis Akan Menjadi Lebih Ringan Kerjanya Coba Kalau Kita Tidak Tahu Orang Yang Jumpa Dengan Kita Yang Bahasanya Penuh Dengan Senyuman Supan Santun Terpuji Adab Nya Allahu Akbar Memang Tak ada Cacat Cele Tapi Hakimnya Orang Tadi Hanya Belakon Tapi Kita Tak Kenal Siapa Orang Itu Kita Nantikan Tertipu Tertipu Jual Apa Saja Kita Mau Beli Karena Dia Pandai Merayu Kita Bahkan Minta Nombor Ekaun Pun Kita Bagi Menginap Di rumah Kita Pun Kita Berikan Karena Kita Sudah Percaya Kenapa Percaya Sedangkan Dia Hanya Berlakon Kita Tak Ada Ilmu Pasti Terbedaya Orang Yang Bernama E Itu Itu Penyak Dia Itu Penipu Lalu Dia Datang Di rumah Kita Si E Yang Dikata Penipu Tadi Penyak Tadi Pembohong Tadi Tanda 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 Dia Menipu Mana Boleh Menipu Uangnya Baik Sumpan Santun Suka Menolong Akhirnya Kita Terima Betul Akhirnya Tertipu Kita Kenapa Karena Kita Belum Ada Ilmu Ilamu Orang Yang Sudah Lebih Mengenali Daripada Kita Puluhan Orang Sudah Mengenali Siapa Mengatakan Dia Itu Penipu Dan Mereka Yakin Semuanya Bahawa Dia Penipu Kita Yang Belum Yakin Dia Bukan Penipu Dia Orang Yang Baik Dia Orang Sumpan Santun Kita Lagi Sekarang Yang Beritahu Kepada Kita Jaman Sekalian Bahawa Anak Dan Harta Itu Fitnah Yang Mempunyai Empat Mana Tadi Ini Bukan Nabi Yang Beritahu Bukan Malaikat Yang Beritahu Yang Beritahu Yang Allah Yang Mencipta Anak Yang Memberikan Kita Harta Coba Yang Beritahu Bukan Nabi Bukan Ulama Ilmu Itu Perintah Anama Gunakan Anama Masya Allah Sangat Besor Dalam Sekali Ingat Hati Hati Aku Sebagai Tuhan Kamu Yang Mencipta Alam Dan Isinya Yang Menciptakan Anak Kamu Hakikat Anak Dan Harta Yang Aku Berikan Pada Kamu Adalah Fitnah Dengan Empat Makna Itu Jangan Kamu Tidak Melihatnya Sebagai Fitnah Jangan Sekali Nanti Kamu Terpedaya Bila Kamu Tidak Melihatnya Sebagai Fitnah Tadi Saya kata Di depan Iblis Di sebelah Kamu Atau Setan Utusan Iblis Di sebelah Kamu Dia akan Tersenyum Tersenyum Kenapa Nampaknya Aku Punya Mangsa Yang Boleh Aku Makan Bila-bila Tanpa Perlu Aku Bekerja Keras Mungkin Sambil Duduk Di rumah Sudah Boleh Aku Pengaruh Berwaspada Dengan Ini Berwaspadalah Mudah Mudah Perjuangan Kita Untuk Itu Tidak Mudah Senangkah Kita Menyelamatkan Diri Kita Daripada Fitnah Harta Dan Anak Yang Tentu Tidak Mudah Tidak Senang Jalannya Panjang Dan Berliku Kita Perlu Menggunakan Segala Energi Yang Ada Tetapi Jangan Khawatir Allah Bagi Kita Rojak Allah Bagi Kita Tapsir Seakan-akan Allah Berhormati Wai Hambaku Aku Tahu Tidak Mudah Bagi Kamu Untuk Menyelamatkan Dirimu Berjaya Menghadapi Fitnah Harta Dan Anak Memang Tidak Mudah Kamu Perlu Bersunggu Memang Penat Tapi Jangan Khawatir Tidak Lama Mungkin Hanya Berapa Tahun Di Dunia Bila Kamu Berjaya Nanti Aku Punya Balasan Yang Besar Untuk Aku Berikan Pada Kamu Jadi Selepas Itu Ada Harapan Orang Yang Bekerja Keras Penat Insya Allah Tidak Terasa Penat Tidak 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 Giat Bersemangat Melakukannya Jika Diberi Harapan Apalah Teruskan Walaupun Penat Nanti Ini Upahnya Ditunjukkan Ini Upahnya Kalau Kamu Boleh Selesaikan Kerja Ini Dengan Sempurna Walaupun Penat Tapi Taklah Sampai Berpuluh-puluh Tahun Bila Siap Dan Betul-betul Sesuai Dengan Harapan Aku Kata Kemajikannya Nanti Saya Akan Berikan Kamu Upah Ini Upah Ajar Un Azim Pasti Orang Sanggup Berpenat Tapi Jika Dia Tak Sanggup Berpenat Penat Dia Hanyut Dengan Fitnah Harta Ya Tentulah Ajar Azim Yang Allah Miliki Itu Tidak Diberikan Kepadanya Sebaliknya Kita Diancam Oleh Ayat Sebelumnya Itu Sebagai Contoh Korun Itu Orang Diberi Harta Yang Banyak Dia Masuk Raka Itu Kalau Salah Satu Puncanya Banyak Puncanya Menolak Nabi Musa Itu Sudah Pastilah Tapi Kalau Kita Terus Diberi Karena Harta 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 Menjadi Sumber Fitnah Bagi Korun Ia Menjadi Sebab Ia Sesat Ia Sebab Ia Dibakar Ia Sebab Ia Disiksa Fira Firaun Memanglah Masuk Neraka Kerana Tolak Nabi Musa Tolak Nabi Musa Tapi Pasal Apa Dia Menolak Apa Bujanya Kekuasaan Dan Kekuasaan Itu Anugerah Allah Kulillahu Malikal Mul Bagi Sejarah Sejarah Dan Semuailah Orang Sesat Yang Daripada Dahulu Hingga Semakin Allah Limpahkan Kesenangan Hidup Harta Yang Melimpah Anak Yang Berjaya Berjaya Menurut Pengertian Mereka Bukan Menurut Al-Quran Sebab Kita Sudah Mulai Kehilangan Tanda Aras Itu Bahaya Dalam Hidup Seorang Muslim Sudah Mulai Kehilangan Kayu Pengukur Tanda Aras Untuk Menilai Oh Itu Bahaya Contoh Kita Mentakrifkan Perjayaan Mungkin Macam Macam Kalau Orang Itu Begini Berjaya Kata Dia Kata B Oh Tidak Berjaya Itu Bila Orang Belah Banyak Mungkin Berbeza Definasi Kejayaan Hidup Bagi ABC Mungkin Betul Mungkin Anak Salah Yang Pertul Tanyalah Kepada Allah Ya Allah Engkau Suruh Kami Berjaya Dunia Akhirat Muflihun Faizun Faizun Apa Sebetulnya Ya Allah Kejayaan Sebenar Menurutmu Kalau Kita Tanya Allah Dan Allah Beri Jawapan Dan Kita Terima Jawapan Allah Lalu Kita Jadikan Tanda Aras Kejayaan Pasti Hidupnya Senang Dunia Akhirat Ada pun Kejayaan Kejayaan Lain Kecil Nilai Dia Tapi Manusia Sudah Hilang Definasi Kejayaan Menurut Allah Sudah Diabaikan Definasi Kejayaan Menurut Kita Pemikiran Kita Itu Yang Dipegang Ya Pastilah Hidupnya Kona Sana Kona Sini Kona Sini Fitnah Faham Jadi Ayat Ini Peringatan Yang Sangat Keras Lagi Pegas Kalau Ayat Sebelumnya Peringatannya Berupa Larangan Jangan Sekali Kali Kamu Diperdayakan Oleh Dunia Dan Isinya Oleh Syaitan Maka Peringatan Allah Di Dalam Ayat Ini Peringatan Allah Di Dalam Ayat Ini Berupa Perintah Supaya Kamu Tidak Dipendayakan Tidak Terpedaya Kamu Sedia Ilmu Pengetahuan Terdak Sesuatu Sesuai Dengan Hakikat Sesuatu Yang Kita Ketahui Apa Yang Allah Suruh Kita Punya Ilmu Apa Sebenarnya Harta Dan Anak Itu Statusnya Sebagai Apa Sebagai Siapa Bagi Kita Di Dunia Ini Perlu Sekali Harta Benda Jawatan Kemewahan Hidup Dan Segala Galanya Pangkat Pekerjaan Apa Sajalah Anak Termasuk Kejayaan Itu Sebagai Apa Bagi Kita Dalam Hidup Ini Lagi Lagi Kalau Kita Tanya Kepada Seseorang Jawabannya Lain Oh Awak Bertua Karena Awak Tanya Pada Orang Itu Oh Itu Tak Semua Orang Dapat Itu Itu Awak Tidak Sia Mungkin Tanyalah Kepada Ini Realiti Kenapa Kita Tidak Tanya Kepada Allah Kan Kita Ini Sebagai Umat Beragama Umat Beragama Islam Yang Meyakini Pentadbir Alam Semesta Itu Allah La Ilayla Allah Inna Lillah Wa Inna Ilayla Raji'un Kenapa Tidak Tergerak Ya Allah Semua Orang Bagi kami Maklumat Bagi tahu Makna Kejayaan Sebab Orang saya Berjaya Ya Allah Punya Itu Punya Ini Punya Dahulu Betulkah Ya Allah Itu Yang Dimasuk Kejayaan Tanya Kepada Allah Mereka Memenyakinkan Kami Ya Allah Bahawa Harta Bagi Kita Dalam Hidup Ini Anak Bagi Kita Sebegini Ya Allah Betulkah Begitu Tanya Pada Allah Tanya Pada Allah Ya Ini Buka Quran Maksudnya Tiba-tiba Terjumpa Pula Satu Adanya Al-Anfa 28 Allah Memberi Jawapan Wa'lamu Sekarang Ketauilah Kamu Kena Punya Ilmu Yang Yakin Jangan Ragu Walaupun Sikit Kejayaan Yang Kamu Perolih Sekarang Ini Dahulu Kamu Miskin Sekarang Kaya Dahulu Kamu Tak Punya Anak Sekarang Sudah Punya Anak Dulu Anak Kamu Masih Belajar Sekarang Subah Jadi Semua Itu adalah Fitnah Bagi kamu Fitnah Ya Fitnah Fitnah Itu apa Ya Allah Tempat Itu Akhirnya Kita Oh Yalah Maknanya Saya tidak Boleh Semua Itu Tidak Boleh Memesongkan Hidupku Cara Berfit Aku Meracuni Pemikiran Diri Ini Sebagai Hamba Allah Tidak Mudah Lagi Tidak Mudah Mengaruhnya Tetapi Allah Bagi Harapan Ganjarannya Besar Tidak Kecil Dan Tidak Sedikit Itu Makna Umumnya Ya Mas Kalian Ayat Ayat Yang Seperti Ini Dalam Al-Quran Bukan Satu Ini Saja Dalam Hadis Pun Juga Banyak Tapi Sebenarnya Yang Sering Saya Katakan Jika Kita Baca Ayat Quran Sudah Jumpa Ayat Sebenarnya Tentang Status Harta Dan Anak Itu Sebagai Apa Sebagai Siapa Bagi Kita Semasa Kita Di Dunia Ya Kita Jumpa Hadis Tak Jumpa Hadis Sudah Tak Jadi Masalah Jika Kita Jumpa Hadis Itu Pasti Untuk Menguatkan Maksud Al-Quran Jika Tak Jumpa Menemui Hadis Kita Sudah Yakinkan Quran Sudah Cerita Begitulah Maksud Saya Karena Al-Quran Sifatnya Contoh Dalam Hadis Nabi Contoh Banyak Dalam Hadis Imam At-Tabroni Dalam Sahih Hul-Jami Daripada Abu Zhaifah Bin Al-Yaman Beliau Berkata Rasul Sallallahu Aleyhi Wassalam Bersabda Sesungguhnya Di dalam Harta Pada Harta Seseorang Itu Adalah Fitnah Kalau Fi Diartikan Di dalam Maknanya Adalah Kalau Fi Itu Diartikan Bersama Wah Maknanya Semualah Sesunya Bersama Ada Bersama Harta Seseorang Itu Adalah Fitnah Betul Sama Maknanya Dengan Quran Tapi Quran Lebih Tegas Lagi Sebab Quran Kata In Nama Wa Fi Zau Jatihi Wa Waladihi Fitnah Dan Juga Ada Bersama Pasangan Hidupnya Dan Anak Anak Itu Sebagai Fitnah Ini Contoh Dalam Hadis Kan Hanya Penguatkan Nabi Menguatkan Makna Al-Quran Itu Jika Quran Sudah Kita Jumpai Kita Jumpa Hadisnya Ketak Hadisnya Itu Tak Jadi Masalah Karena Quran Sudah Sebut Jika Jumpa Hadisnya Pasti Hadisnya Akan Menguatkan Makna Maksud Al-Quran Tersebut Jika Tak Jumpa Pun Kita Sudah Yakin Karena Quran Sudah Beritahu Itulah Maksud Saya Jadi Kalau Dengan Cara Beritu InsyaAllah Nanti Kita Boleh Apa Ya Kalau Dalam Bahasa Mudahnya Menjimat Masa Dalam Belajar Menjimat Masa Dalam Belajar Kenapa Kita Kan Tidak Perlu Mencari Yang Yang Dalam Hadisnya Walaupun Jika Mencari pun Tak Salah Itu Itu Sekit Contoh Banyak Sekali Dalam Hadis Hanya Dia punya Uslupnya Saja Berbeza Yakni Apa Namanya Nabi Katakan Sebenarnya Ada Bersama Harta Seseorang Ada Bersama Pasangan Hidup Dan Anak Seseorang Itu Adalah Fitnah Makna Yang Keempat Tadi Ingat Ini Fitnah Bahasa Al-Quran Yang Sekaranya Bukan Fitnah Bahasa Melayu Sebab Kalau Fitnah Dalam Bahasa Melayu Kan Tidak Masuk Dalam Empat Makna Tadi Inilah Susahnya Jadi Kalau Baca Al-Quran Juga Fitnah Jangan Difahmi Fitnah Itu Sama Pengertian Dengan Fitnah Bahasa Melayu Sehingga Ada Yang Kurang Ambil Berat Baca Al-Quran Al-Fitnatu Ashad Minal Qadri Al-Fitnatu Akbaru Minal Qadri Lalu Diterjemahkan Fitnah Itu Lebih Besar Daripada Membunuh Fitnah Itu Lebih Dahsyat Daripada Membunuh Dan Fitnah Itu Diartikan Dalam Bahasa Melayu Ya Larilah Maknanya Sebab Itu Janganlah Raja Raja Fitnah Orang Fitnah Itu Lebih Besar Daripada Membunuh Dosanya Jauhi Fitnah Itu Sebenarnya Nampak Macam Betul Tapi Kurang Tepat So Fitnah Yang dimasukkan Oleh Quran Fitnah Lebih Dahsyat Bermunuh Itu Satu Menyesatkan Menyesatkan Orang Itu Lebih Besar Jaman Sekalian Dusanya Daripada Membunuh Saya Nanti Satu Contoh A Membunuh B Dengan Zalim E Berdosa Bila tak sebab Bertaubat Masuk neraka Dia B Yang terbunuh Dalam keadaan Teraniaya Dia terbunuh Mazlum Sebagai orang yang Mazlum Masuk Surga Terbunuh Tengok Yang jadi Mangsa Masuk Surga Yang melakukan Masuk neraka Membunuh Tapi Tapi Kalau Menyesatkan A Menyesatkan B A Berdosa Karena Sesatnya A Berdosa Karena Menyesatkan B Sudah Dabla Sesat B Juga Berdosa Karena Menjadi Mangsa Sesat B Sesat Karena Sesat Itu pun Berdosa Juga Menyesatkan Orang Itu Lebih Dasar Daripada Membunuh Fitnah Menyesatkan Bukan Fitnah Bahasa Melayu Yang Tidak Kalau Cik Fitnah Dan Bahasa Melayu Jangan Gunalah Ayat Yang Lain Yang Lebih Tepat Contohnya Itu Lebih Sesuai Bila Cita Fitnah Dan Bahasa Melayu Kutip Ayat Itu Saya Ingat Lebih Tepat Daripada Al-Fitnatu Asadun Al-Fatih Baik Ya Mas Kalian Sebab Turun Ayat Ini Walaupun Sebab Turun Riwayat Ini Denilai Tidak Suhih Tapi Masyhur Ishtahara Baina Ahli Syir Ahli Ahli Syir Ahli Syir Dan Mufassirin Ayat Sahabat Nuzul Ini Walaupun Tidak Suhih Tapi Masyur Di Kalangan Ulama Sirah Ulama Tarikh Dan Ahli Tafsir Jadi Begini Daripada Zuhri Dan Al-Kalbi Daripada Abdullah Bin Abi Kotadah Bahwa Ayat Ini Surah Al-Anfal Ayat 28 Diturunkan Yakni Berkaitan Dengan Abu Lubabah Abu Lubabah Bin Abdil Mundir Al-Ansuri Namanya Abu Lubabah Bin Abdil Mundir Al-Ansuri Lama Hasarul Muslimuna Bani Quraizah Ketika Orang-orang Islam Mengepung Kampung Yahudi Bani Quraizah Atas Arahan Nabi Karena Yahudi Bani Quraizah Ini Orang Yang Memanggil Menjemput Orang-orang Kafir Dari Luar Madinah Untuk Bersatu Tenaga Melakukan Serangan Ke Madinah Bila Mereka Berjaya Memasih Madinah Yahudi Kabupaten Serangan Dari Pada Dalam Itu Perang Kondak Atau Perang Azab Jadi Yang Menjadi Tali Barut Yahudi Bani Quraizah Usai Pemperangan Mereka Disuruh Merintah Nabi S.A.S. Supaya Orang Bani Quraizah Dihalau Nabi Kerahkan Tenteranya Untuk Mengepung Kampung Bani Quraizah Lalu Apalagi Kabupaten Ketakutan Karena Tahu Tak Mungkin Dapat Melawan Tentera Nabi Ia Menawarkan Perdamaian Mereka Perdamaian Fakal Rasul S.A.S. 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 Ya boleh Boleh Kalau kamu ingin Damai Karena kamu Mesti tinggalkan Madinah ini Tapi tak apa Kalau kamu Damai Kami antar Pasukan Dan kamu Bolehlah Bincang dengan Wakil Nabi Yang didantik oleh Nabi Waktu Sa'ad Bin Mu'ad Nama dia Sa'ad Bin Mu'ad Ini Wakil Nabi Dia Menangkan Damain Bincang Dan mereka Apa Salat Salat Mereka Tidak Suka Kalau Sa'ad Ya Rasul Muhammad Bila Sa'ad Bin Mu'ad Yang kau Jadikan Wakil Kamu Kami Tak Suka Kami Tak Setuju Lalu Mereka Kami Abu Lubabah Kami Mau Abu Lubabah Bin Abdil Muntir Al-Ansari Faba Rasulullah Salam Ilaib Lalu Ya Antarlah Abu Lubabah Diantar Sebagai Wakil Nabi Ke Kampung Kuroidah Untuk Bincangkan Perdamaian Wakana Waladuh Wa'yaluh Wa Malhu Indah Harta Abu Lubabah Keluarga Abu Lubabah Sebagai Anak Abu Labani Ada Di Kampung Bani Kuroidah Ada Di Kampung Bani Kuroidah Jadi Dia Hartanya Ada Di Sana Keluarganya Ada Di Sana Sedangkan Bani Kuroidah Kena Pindah Kena Keluar Daripada Madinah Habis Aku Ia Pula Yang Tiba Jadi Wakil Islam Untuk Bincang Perdamaian Fala Majah Ahum Kalu Menjumpai Bani Kuroidah Bincang Perdamaian Ini Kita Patut Patuhi Arahan Muhammad Meninggalkan Kampung Halaman Ini Atau Kita Berkeras Kita Lawan Orang Senang Senang Nak Mahaloh Kita Peribumi Bani Kurawidah Tentulah Lebih lama Tinggal Di Madinah Turun Terpada Rasulullah Tentulah Nabi Muhammad Muhajirin Memandai Baru Hijrah Kemadinah Berapa Tahun Sudah Nama Haloh Di Peribumin Ini Sudah Mereka Haloh Karena Buat Kesalahan Jemput Musuh Jadi Talib Barut Negara Patut Bincang Wakilnya Nanti Untuk Mempertahui Perdanaan Damain Jika Orang Yang Benar Sa'ad Bin Mu'as Apa Pendapatmu Apa Pendapatmu Kita Boleh Menerima Keputusan Sa'ad Mu'as Sebab Nanti Sa'ad Bin Mu'as Diberi Kuasa Mutlak Oleh Muhammad Kata Yahudi Untuk Mendraftkan Perdanaan Ini Butir-butirnya Diserahkan Baru Mu'as Jadi Kita Boleh Setujukah Dengan Keputusan Sa'ad Kalau Sa'ad Nanti Datang Dan Membawa Bila-bila 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 Kita Tanda tangan Setuju Atau Bila-bila Yahudi Minta Pendapat Abu Lubabah Ingat ya Abu Lubabah Yang Orang Muslim Tetapi Hartanya Kepentingan Hartanya Atau Kalau Dalam Sekarang Dia ada Kepentingan Perniagaan Ada Keluarga Di Kepung Bani Kuraizah Apa Kata Abu Lubabah Bericadangan Kepada Si Yahudi Tadi Abu Lubabah Mengisarakan Tangannya Melatikan Tangannya Di Tepatnya Kalau Balang Kita Macam Bunuh Sajalah Nanti Jika Saat Benua Datang Rupanya Dah Ada Pada Zaman Nabi Macam Itu Kalau Nak Memberitahu Orang Lain Supaya Bunuh Haji Wujan Sekarang Pun Macam Itu Abu Lubabah Ini Seorang Muslim Di Al-Ansuri Di Belakang Al-Ansuri Tapi Sanggup Mencadangkan Bericadangan Pada Yahudi Musuh Nabi Karena Telah Mengkhianati Negara Dan Mengkhianati Bank Sama Dinah Supaya Bunuh Sajalah Utusan Nabi Saat Ben Muad Bila Datang Apa Yang Menyebabkan Dia Begitu Terpis Sesat Gara-gara Hartanya Banyak Di Kampung Banikorizo Gara-gara Keluarganya Anaknya Ada Di Sana Dia Lebih Rila Memberi Cadangan Supaya Utusan Nabi Dibunuh Saja Itu Mengorbankan Agama Kenapa Karena Cintanya Kepada Kepentingan Kekayaan Dan Warganya Sebab Dia Tahu Bila Saat Ben Datang Dan Diterima Pejanjiannya Yahudi Kena Tinggalkan Kampung Halaman Itu Tidak Boleh Membawa Harta Sedikit Pun Hartanya Akan Dimiliki Sepenuhnya Oleh Orang Islam Bayangkan Sambil Mengisar Asyar Lubabah Lubabah Mengisar Begini Bia Dialakal Masa Ad-Dabhu Sebelih Saja Yahudi Faham Oh Maknanya Ini Abu Lubabah Ini Walaupun Menggut Muhammad Nampaknya Memang Sudah Khyanat Kepada Rasulnya Khyanat Kepada Bagus Nampaknya Muhammad Tidak Tahu Ini Saudara Orang Muslim Tidak Tahu Ini Tapi Dia Sudah Khyanat Bagaimana Mungkin Tidak Khyanat Dia Mencadangkan Kami Bani Kuraidah Untuk Bunuh Utusan Muhammad Saya Katakan Kalimah Karena Tentu Yahudi Panggil Rasulullah Muhammad Yahudi Tak Panggil Rasulullah Dengan Rasulullah Tidak Mungkin Panggil Muhammad Atau Abu Qasim Jadi Saya Memasakan Yahudi Panggil Rasulullah Turun Ayat Ini Ketahu Ketahuilah Oleh Kamu Bila Kamu Buna Orang Mumin Kamu Kena Tahu Kena Yakin Seyakin Yakinya Bahwa Harta Kamu Yang Banyak Anak Kamu Yang Berjaya Itu Adalah Ujian Itu Boleh Menjadi Punca Kesesatan Mu Itu Boleh Menyebabkan Kamu Nanti Disiksa Je Kamu Tidak Hati-hati Lihatlah Sebagai Fitnah Dan Betul Karena Cintanya Pada Hartanya Dan Anaknya Sanggup Menjual Agamanya Ini Sebab Turunnya Ayat Ini Sementara Itu Saya Sampaikan Pertama Tadi Tafsir Makna Sejarah Umum Yang Kedua Hanya Sebut Penyambi Lanjut Insya Allah Kita Sambung Bila Dizin Oleh Allah Sambung Al-Quali Hada Astaghfirullah Hali Walakum Memberi Manfaat Saya Menyampaikan Alhamdulillah Kalau dapat Dikongsi Bersama Mari Kita Dengan Bacaan Tasbih Farah Dan Surah Wala As Subhanakallahumma Wabihamdika Asadu Alla Ila Ila Amida Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh